Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Sinteyong pelatih gagal nih. Ya kalau mungkin ya, kalau dari saya dulu, saya bilang, kalau dibilang pelatih gagal ya nggak salah juga dia bilang gitu kan. Karena memang gagal membawa trofi juara gitu, sesuai harapan dari federasi dan juga masyarakat. Tapi kan kita nggak melihat dari melulu soal trofi yang kita bawa pulang. Ada proses di dalam itu. Nah, menurut KK Eli ini, mungkin bisa mewakili suara supporter di luar sana gitu loh. Melihat kinerja STY sejauh ini seperti apa? Apakah pantas dibilang pelatih gagal? Ya, menurut saya bukan menjadi suatu ukuran ketika trofi itu tidak dapat kemudian itu menjadi pelatih gagal. Karena tentu kita tahu Sinteyong sedang membentuk sebuah tim yang dimana ketika kemarin itu adalah pemain-pemain potensi, pemain yang nanti kita harapannya bisa melihat peningkatan permainan di 2-3 tahun ke depan. Sehingga ekspektasi supporter itu tidak terlalu tinggi ketika FFK kemarin. Karena kita maklumi, kita masih belum se-level Vietnam dan Thailand. Dan menurut saya pernyataan dari Pak Haruna ini agak sedikit keliru ya, atau istilahnya offside lah. Seperti Pak Haruna membandingkan antara bagaimana di Liga itu bermainnya taktis, wheel up serangan, sedangkan ketika Sintayong game planenya itu direct. Menurut saya tidak bisa membandingkan pergelaran IFF dengan Liga. Karena tentu atmosfernya berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.